Halo semua Gimana kabar kalian ya di minggu ini Ini mungkin gue upload minggu sore Jadi kalian mungkin nontonnya rata-rata minggu malem ya mungkin Atau mungkin yang nonton hari Senin gitu Which gak apa-apa Gue kemarin 2 hari gak upload Jumat Sabtu gue gak upload kenapa? Karena Gue lagi mastiin jadwal untuk guild gue ke Satria cuy Jadi Satria kan kemarin ada sponsor masuk ya seperti yang gue bilang Jadi harus Ada hadiahnya untuk kompetisi adung Jadi kemarin gue coba bikin kompetisi di malem minggu ya Malem minggu kemarin ternyata gak bekerja Karena banyak yang halangan di malem minggu ya Mungkin karena banyak yang pacaran Atau mungkin Ya segedar meratapi nasib di kamar nangis mojok gitu Ya gak tau ya gak tau kan Ya dan ini video kemarin Uji coba untuk kompetisi custom room pertama Satria ya Dan kemarin udah dapet pemenangnya juga dan Ya buat yang kemarin gak bisa ikut Atau yang sekarang lagi nonton Karena gak bisa ikut kompetisinya kemarin Selamat menonton ya Karena gue akan jadi caster disini Dan sorry juga gue belum bisa menerpati janji gue Untuk mengupload video transisi ya Video transisi Transisi itu gue harus bahas seputar strategi juga tuh Karena transisi sama strategi itu sesuatu yang gak bisa dicusakan Jadi ya Nah disini ini semua anggota kesatria ya Kalau temen-temen yang bukan anak kesatria tanya Bang itu kenapa namanya gak ada kesatria atau apa di depannya gitu Enggak cuy Emang gue sengaja guild gue itu bebas ya Enggak wajib untuk kangen ya Syarat di guild gue itu cuma dua Yaitu sering online dan aktif di grup WA Di grup whatsapp ya Kemarin ada 2 orang yang mau join dari youtube gue Join, mau join ya kan Gue udah bilang Gue open guildnya Kalau lu aktif di WA Maksudnya aktif itu gimana Ya gue tanya Misalkan nih temen-temen mau masuk ya Temen-temen mau masuk Masuk ke grup WA dulu kan Masuk ke grup WA dulu Nanti Abis di grup WA itu chat gitu Nicknya siapa Mau masuk tiernya apa Nanti gue masukin gitu Gue bukain guildnya Kemarin ada yang mau masuk Gue chat di grup Enggak dibales-bales Jadi ya Ya mohon maaf Kalau gak bisa masuk Karena memang Kamu gak liat Chatnya di WA cuy Gue itu menginformasikan apapun di WA Dan Kalau guild gue buka Misalkan gue buka Open Gue open di PR Uda Itu pasti banyak yang masuk Dan kalau banyak yang masuk Kalau gue gak tau nick lo Nama lo Ya gue gak bisa accept Gue gak bisa ACC gitu Namanya siapa Oke dan disini Gue udah ada Anak-anak Satria ya Ini turnamen kemarin Dan nanti setiap Rencananya setiap hari Senin Gue mau upload video Untuk Konten Di kompetisi anak Satria ini ya Karena Karena ini Bagus banget Maksudnya bagus banget Dimana temen-temen yang lagi belajar Juga bisa gue casterin Kan gue Kekurangannya dimana Gitu lah Soalnya ini tiernya bervariasi Ini ada yang master Ada yang Masih kuda Bahkan Kalau gak salah Kemarin ada yang Si para Para DX Ada yang gak masuk Kemarin ada yang Masih ini sih Masih Di Atasnya Pian itu apa Apa sih itu Benteng Kan ada yang Masih benteng kemarin Yang ikut turnamen Gitu lah Jadi gak apa-apa Gitu lah Jadi disini bisa keliatan Yang Yang master itu Apakah Lebih hoki Daripada yang Tiernya Benteng Atau huda Apakah skill itu ada Atau cuma hoki Hoki yang aja main game ini Ini bisa kalian lihat Dari Turnamen ini cuy Oke dan Disini gue akan jadi caster ya Disini Leader room nya Si Zin ya Si Zin ini jadi leader room Seharusnya gue leader roomnya Tapi karena gue spooking Jadi gak bisa jadi leader room ya Disini ada si Zin Dan ya Disini gue lihat si Ronin Ya Ronin ini Kandidat terkuat untuk Pemenang Pemenang Di turnamen ini Karena dia sering Sering main Dia juga udah master Kalau gak salah Dan Dia sering muncul di streaming Youtube nya TV Android Kalau gak salah Dan Disini ada si Faye Si Faye Ini juga Kandidat ya Karena dia juga udah Udah Hampir master Hampir master Tapi dia masih queen Masih queen Masih queen Masih queen 9 8 8 Jangan lupa Dan Balik lagi ke Zin Yang leader kita Yang dia Kalah Oh sorry bukan Zin Si Han ya Han 10 Dia kalah sama Zin Oke Bang Moon Si Moon Moon itu Disconnect ya dia Ya mungkin kalah Hoki aja Hoki koneksi Koneksi nya mungkin kurang bagus Dan Si Ronin udah dapet Bidang 2 Si Lios Ini arahnya Ini kebanyakan pake druid ya Kebanyakan Si Faye ini kayaknya sih mau Ke ini ya Ke Surfer Ya Dan Si Moon Si Moon Si Ian Dia pake warrior Disini rata-rata warrior Untuk early nya rata-rata disini pake Assassin, Druid, warrior ya Molotor sekali Disini gak ada yang bikin Raiden Padahal Knighter itu bagus ya Ternyata gak ada yang bikin Dan Kalau gue amati Disini tidak ada yang memakai strategi menabung ya Disini strateginya Standar semua Bahkan Lost trick kayaknya gak ada yang lost trick Standar sih ini strateginya semuanya standar Uplevel per lima ya Strategi standar itu standar Maksudnya standar sebagai patokan ya Tolak ukur tengah-tengah jadi Ada lost trick, win streak Ya standarnya itu di tengah-tengah gitu Semua strategi itu bagus cuy Tergantung penggunaannya sih Kalau teman-teman udah menguasai strategi tersebut Teman-teman bisa jadi pro player Dan rata-rata pro player Memang bisa menguasai strategi semua Tiga-tiganya itu bisa menguasai Jadi bisa membuat strategi baru gitu Tapi tetap yang sering dipakai Biasanya yang lebih hafal Oke disini ada Xelios Xelios ini Belum terlihat ya Xelios ini Sepertinya sih Elf Tapi ini masih belum terlihat Sepertinya Punisher juga Atau mungkin Elf Punisher ya Karena Elf Punisher itu juga bagus ya Xelios ini tiernya juga Queen Xelios Disini yang Yang Master cuma Ronin sih Kalau gak salah sih Yang Master cuma Ronin Oke Oke Ada Xelios ini Ada Xelios ini Xelios ini warrior sih Tapi dia pakai babi cuy Ini kalau-kalau gua sih Kalau gua sih gua jual aja babinya Kalau gua ya Gua gak akan ngambil hero-hero yang gak berguna Karena strategi gua itu nabung ya Jadi strategi nabung itu Pengambilan hero itu harus se-efficient mungkin Agar nabungnya cepat Kalau cari banyak bintang 2 Atau wingstrike di ini sih lebih cocok main wingstrike Si Strategi wingstrike lebih cocok sih Karena gak berhilih sama nabung Kalau strategi wingstrike itu Dan Xelios ini kalau gak salah dia tiernya Masih Ehh Beshop ya Beshop itu apa sih Platinum kalau gak salah Platinum Platinum Perlian Ya Platinum Eh Sorry Perlian 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 Yaa Perlian atau Beshop tiernya Tjernya masih Karena Tata-rata di tier ini sih kalau kalau gua jadi dia sih kandidat terkuatnya warrior, cuman sekali lagi gua masih belum bisa nembak dia mau bikin apa kayaknya dia juga masih dingin tapi sekarang kita lihat si Han ini si Han Han ini kayaknya warrior ini pasti warrior, kita pasti warrior si Han oke, lawan moon, mooncracker dan, salah dan si moon juga menang bangar sekarang bagus banget ya bangar, bisa dipakai untuk hitter orang-orang tidak menghormati hari ini oke, disini limit rush dia tertekan ya, dia paling bawah ya, mungkin dia main lost trick tapi gak juga, karena kalau main lost trick itu biasanya duitnya banyak tapi si limit rush juga duitnya gak banyak dan juga disini masih zelios disconnect ya, zelios masih 100 ya disini zelios masih 100 dan, iya untuk temen-temen yang mau gabung ya, mau gabung sama kata ya, komen aja dibawah nanti gue kasih link untuk grup whatsappnya, nah kalau temen-temen udah di grup whatsapp sesering mungkin perhatikan whatsappnya, di silent boleh, cuman di cek kali-kali di cek gitu, kali-kali ada pengumuman bagi gue atau gue tanya apa gitu gue pasti, gue pasti tag atau gue pasti chat langsung gitu jadi, eee, temen-temen kalau mau gabung, komen aja dibawah, masih ada eee, 15 slot kalau gak salah, di kisah tri ya iya kan 35 atau 15 ya, 15 slot dan ini grafiknya gue, untuk recording ini ya ini grafiknya gue mentok kanan ya, jadi kalau temen-temen liat itu evergreen ada ijo-ijo nya di tengah, nah itu karena grafiknya kalau bagus auranya ada gitu cuman ijo-ijo nya di tengah-tengah ijo-ijo nya di tengah-tengah kebanyakan kebanyakan presentasi kayaknya penggodokan gue kering terus gitu tuh oke, disini ada si zx ya zx iya kalah sama si zx ijo-ijo nya di tengah-tengah dan si zx dia elf sih si zx gua udah gua rasa dia pasti bikin elf sih kalaupun bukan elf pasti druid sih si zx ini kayaknya dia mau rider tapi gua masih meragukan itu oke oke si zx 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 ini elf nya oke sih gua sih sebenernya gua sih sebenernya juga pemain elf gitu tapi untuk season 3 ini gua kurang suka main elf kenapa? karena elf lagi banyak dipake orang lagi lagi meta jadi gua males pakai gebu-gebu meta gitu oke zelios menang lagi dia gak kalah sama sekali cuy ini udah udah 12 dan dia belum kalah satu kalipun si han dia kalah dia turun si v ya tadi dia sorcerer ya si v itu dia bikin mage si v yang kandidat terkuat untuk mengalahkan zelios ya karena zelios ini kan elf ya tapi gak ini sih cuy gak belum tentu sih bahkan gua aja yang sering pake selser gitu itu juga sering kalah sama elf gitu gak tau sih kalo sekarang sih lebih ke bintang 3 nya ya banyak punya ke bintang tapi kalo kalo elf ada cavalier bintang 3 sih susah si sorcerer mau menang susah banget oke ini formasinya si zin ya sorry bukan si ronin ya gua gak tau tadi formasinya sengaja atau atau gak kodok di taruh depan tapi kalo itu tadi sengaja sih itu dia lumayan sih maksudnya ngacak formasinya lumayan gitu soalnya kan dia tau kalo punisher itu kereakannya cepet si night angel si bulbul lah gua niputnya bulbul lah si punisher elf itu tadi kan gerakannya paling cepet ya movementnya paling cepet jadi dia taruh kodoknya di depan gitu tapi langsung di backup sama si night angel ada bulbul ini ya oke disini ada mooncraper lagi ya ini warrior sih ya ini warrior ini sebenernya strateginya udah bener sih masukin bintang 2 dulu yang banyak udah bener sih formasi juga udah oke cuman cuman karena warrior itu kalahnya sama elf ya terbanyakan pake trugit tadi jadi wajar aja gak kelola dan ini dia pake strategi yang gua bikin di video kemarin ya bukan strategi informasinya maksudnya bukan strategi informasinya maksudnya bukan strategi informasinya maksudnya dan si mooncraper juga menang cuman sayangnya aja nih emang bang itu gak seimbang dong ada yang udah master ada yang ini ya emang gak seimbang sih ini gak seimbang ya karena kemarin gua coba dulu ini gua coba dulu dan hasilnya memang kemarin ada 2 group group A group B gitu niatnya gua mau penyisi yang dulu tapi ternyata pemainnya cuman 8 pas cuy jadi langsung masuk final aja gitu sekali mainin toh ini juga percobaan cuman oke si V ini gua rasa sih kalo prediksi gua sih si V ini bakal menang si V ya si V ini bakal menang cuman masalahnya tadi elfnya itu si si Celius ini kayaknya beruntung banget dia kayaknya soalnya dia masih 100 gitu di luar dosa gini dan druidnya tuh banyak yang pakai dia dapet dapet aja gitu yang kayakис tapi gua gak gak bisa banyak ngomong gua gak tahu kenapa tanggurokan gua rasanya kering terus ini gejara pilak atau apa sih gue google dulu nanti nah oke ini ini udah bintang 2 nya udah banyak banget dia ini kayaknya mau main punisher elf ini kayaknya punisher elf dan si limit rush yang paling bawah dia kasian sekali ya tapi gapapa dan itu dalam rangka latihan juga di satria tiap minggu ada kompetisi seperti ini dalam rangka latihan juga jadi sering-sering lawan orang hebat nanti tier nya juga bisa naik lebih cepat bisa belajar bisa lihat strategi teman-teman jadi berpengalaman makin banyak pengalaman makin bagus untuk si si v ini bagus ya dan si zelios ini memang ini anak-anak tension kayaknya oke ini si zx ketemu si limit rush kayaknya kayaknya bakal kalah ini yang bisa nabung cuman zelios ya itu pun karena dia bein strike ya oh si han juga nabung sih si han sama si v juga nabung kayak tier-tiernya tinggi pada nabung semua ya karena memang menabung itu penting cuy ya menabung itu penting menurut masa depan oke si zx ini juga kayaknya bis ya ini rata-rata druid semua cuy gak merata kumbunya ini gak ada yang bikin punisher undead ya full punisher undead ini ada yang bikin rider si zx ini bikin rider cuman kalau gue ucap di zx kira kan gue turut dulu gak bakal gue masukin dulu ini kita lihat si limit rush ya ini dia kayaknya dia lawan Ronin kalau dia kalah disini bakal langsung pulang ke lobby dan sepertinya sepertinya kalau disepertinya yup si zx kalah karena dia memang pake kubo yang banyak dipake orang cuy kemarin ada yang tanya gue bang bener gak ada kalau kubonya banyak dipake orang itu cara ngeluar di kita ya emang bener itu itu emang bener itu bukan mitos gitu itu emang bener kayak gitu ya 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 si zx dia mau dapet kuda bintang 3 satu ya nah ini buat zx kalau nonton ya kalau nonton ini itu crackernya diturunin aja dulu crackernya turunin aja dulu ya kan terus si kuda human itu ya kuda human itu diganti sama kuda undead dia dapet sinergia undead gitu ya dapet sinergia undead gitu ya dapet sinergia undead gitu atau kalau kuda human gak mau diturunin ya diganti aja crackernnya gitu karena crackern bintang 1 itu gak guna cuy soalnya sinergia undead itu kan damage nya gede banget kan lumayan banget nah ini gak dipake ini sayang banget gitu ini sebenernya masih bisa bertahan sih sebenernya kalau kuda bertahan dia pake rider sendirian dia pake rider sendirian udah dapet binang 3 gitu nah liat ini masih bisa menang lawan ronin padahal ini nomor 3 ya kan harusnya sih masih bisa menang tadi harusnya karena kesalahan sih tadi nah kalau zx nonton ini ya sinerginya diperhatikan lagi ya sinerginya diperhatikan lagi dan untuk fei ini untuk fei yaudah sih udah bagus sih si fei ini untuk han juga dia udah bagus juga soal masih juga udah bagus si zelios dia disconnect ya tapi kayaknya cuma sebentar ya ini emang anak tension ya dia udah miss fortune bintang 2 ya kan udah ada jegal udah dapet cavalier bintang 2 nya 2 gitu kan wah dia emang hoki nya lagi betul banget sih kan gue liat tadi dia gak ketemu si fei sama sekali ya dia gak ketemu si fei jadi dia bisa leluasa menang gitu kalau menurut gua sih hoki sih bukan karena ini ya bukan karena dapet hero bintang 3 lebih banyak dia gak karena ketemu biasanya acaknya musuh gitu karena ketemunya musuh itu itu aja yang gampang gampang gitu itu hoki kalau musuhnya ketemunya yang itu itu aja kalah terus gitu itu ya itu gak hoki nah si raonin ini lebih kampret lagi dia dapet 2 guru ya gua tuh kalau main jarang banget dapet guru tuh jarang banget sumpah jarang banget dapet guru ini apalagi sampe 2 gitu si fei ini harusnya kandidat terkuat untuk menang ya tapi dia kalah sama siapa ya gak tau ini karena disini dia belum ada ton chan chong sama lightbringer ya karena kalau main sorcery itu kuncinya dari ton chan chong sama lightbringer jadi 2 hero itu wajib harus ada kalau 2 hero itu 1 aja gak ada itu kayak pincak nih apalagi kalau 2 hero itu gak ada gitu yaudah mati aja kuncinya di ton chan chong sama lightbringer sih kalau temen temen main sorcery ya udah ada ton chan chong ternyata ini si fei ya kita liat yang ini kita liat yang mau mati mati ya si moon ini mau mati ya karena memang barrier tadi gua liat 3 orang yang pakai 3 orang itu pakai barrier jadi ini sebenernya yang berpotensi paling besar menang sih kalau gua rasa tadi sih rider sih rider itu bisa banget menang cuman karena tadi sinerginya pemilihannya dan strateginya kurang tepat kurang tepat jadinya tusun di awal bahkan limit rush tusun paling pertama gitu apakah itu rider artinya aku blue ampas kan enggak enggak gitu mungkin strateginya aja sih cuy strateginya kurang 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 ini kurang pas aja penempatan strateginya kurang pas oke si moon crack juga mati liat si zx apakah mati juga zx ya zx juga mati oke 3 peserta sudah tereliminasi ya dan ini yang juara 1 untuk teman teman hadiahnya adalah pulsa 50 ribu ya untuk teman teman yang nonton di youtube gua gua kasih tau tapi untuk teman teman yang udah di ksatria sih gua rasa udah pada paham dan bagi teman teman yang bukan anak ksatria mau join ke grup whatsapp nya ksatria aja boleh boleh banget gitu sekedar mau cari teman mabar atau apa boleh gabung aja komen aja di bawah nanti gua gua bales komen ya nah kan si zelius dapet 2 guru cuy ya tampet gak tuh dia dapet 2 guru ini anak tension sih ini orang tuh lagi hoki hoki nya ini mungkin dia kemarin sholat malam itu sebelumnya tahajud mungkin paginya duha sorry bukan tahajud ini tahajud pagi juga dan ya si zhen kalah sama si v ya si zhen kalah sama si v ini kayaknya kalau menurut pendapat gua si zhen bakal turun kebawah sih mungkin juara 4 tujura 5 ya ini gua close up ya untuk ini liat auranya auranya jegal gitu pedangnya kalau grafik mentok kanan itu gitu cuy ada aura auranya gitu kalau untuk buat recording spek t kayak gini spek t nonton duang kayak gini sih gak ini cuy gak ngelag cuy tapi kalau kalau dibuat main grafik mentok kanan ya ngelag juga sih penangguan hati gua juga oke kita liat si rios dia lawan si zhen ya yang ini udah pasti ngelagin gak mungkin gak ngelagin si zhen kalah banget banget ya kayak kanan dia ketemu zhen luas juga tapi gak tau juga oke si v kalah dan ronin ronin menang dia dapet ini bidang kapal di rb 63 juga cuy karena mereka tadi berdua dapet guru 2 cuy gua gak tau itu hoki atau bukan tapi si ronin sama si zelius ini bedanya cuma di uang aja ya di duitnya aja biayanya mana kristalnya aja yang beda ya dan si zhen dia mencoba untuk memaksimalkan formasinya ya si zhenius dia pake nesha ya pake hero baru karena dia pake 4 punisher cuy alhamdulillah gua sih ini bukan karna ada nesha nya ini tapi karna ya karna emang kumbunya ini aja gitu i'm always at the center even if i'm not the center of a syndrome oh iya sekarang elf itu lagi banyak banget dipakai ya elf sama piece itu di klasik terutama rata-rata itu ngepiknya druid pasti druid 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 gitu elf punisher itu udah diokumpul pokok kalo sekarang selain itu kayaknya udah si v ini sebenernya dia udah oh dia disponek ya dia sebenernya udah dagu sih cuman dia gak ada lightbringer sih cuy oh ada ada binang 2 gak dapet binang 2 ternyata tapi seperti yang gua bilang di awal tadi shorkerer sekalipun kalo lawannya ke cavalier binang bingka itu susah banget beneran cavaliernya doang aja bukan main-main cavaliernya doang oke si zen kalah sama si fei ya dan si fei juga kalah itu kayaknya dia ketemu ya dia ketemu si zelios atau ronin tadi ini duel akhirnya sih gua yakin ronin sama zelios sih dan ini zelios ini masih 100 jadi dia perfect dia gak kalah tapi gua yakin sih ini si zelios sih yang menang sih ini sebenernya pertandingan udah ya anggap aja sih zelios ini lagi beruntung ya ya zelios anda kalo nonton video ini anda lagi beruntung ya karena di minggu depan ini ini kan ini gua cuma langsung final sekali main aja gitu jadi mengandalkan hoki tapi nanti di minggu depan misalnya nanti akan ada 2 grup dan finalnya itu 3 ronde sih jadi 3 ronde ronde 1,2,3 system point gitu oh iya kalo temen-temen mau gua live ya gua live main live entah itu main klasik ataupun ya turnamanya ini gua live komen aja di bawah kemungkinan nanti gua lagi memikirkan jadwal gua untuk hari minggu live jadwal gua cocok gak untuk live di hari minggu gitu kemungkinan tapi kalo gua live itu pun gua juga cuma lewat handphone cuy ya gua gak live lewat lewat laptop mungkin temen-temen mengharapkan facecamnya yang bagus atau gimana enggak mungkin gua cuma pake handphone dan gua cuma pake headset mungkin cuman pake itu doang gak yang live jadi kenapa gua gak mau nge-live ya pertama gua memang kurang suka nge-live ya nanti video gua itu jadi di channel gua itu jadi acak-acakan gitu gak tertata rapi satu itu kedua memang peralatan gua gak memadai untuk nge-live cuy contoh lah mikrofon gua gak punya apa untuk cam camnya untuk facecam itu juga gak punya webcam gitu ada sebenernya pake webcam pc komputer atau laptop monitor itu kalo ada juga gak bisa untuk aplikasi mirror gua juga di install audio sih gua lebih di audio sih mikrofon sama speaker nya gitu gitu karena kalo gak gak ada itu nanti audionya jadinya jelek audionya jadinya jelek tapi gua juga gak yakin koneksi disini bakal ngumpuni untuk live di handphone gitu juga karena live itu harus 480p ya speednya speednya harus minimal 3 mbps ya 3 mbps biar bisa lancar tapi kalo mungkin temen-temen mau gitu turnamennya atau gua yang live gitu mungkin di seminggu sekali di hari minggu gua bakal live gitu komen aja di bawah dan seperti yang gua prediksi ya disini roundin sama zelios dan ini udah pasti menang si zelios kenapa menang zelios ya karena dia hoki cuy dan si han ini hoki ya si han juga hoki karena dia gak ketemu zelios dia peringkat 2 sebenernya kalo sekarang sih gak pengaruh tapi nanti di minggu depan peringkat 1 peringkat 2 ini bisa pengaruh banget karena pemakai sistem point gitu tapi gak papa ini cuma untuk mencoba aja untuk pertama kali kita coba dulu ini turnamennya berjalan atau enggak nanti selanjutnya dan untuk membangkitkan semangat anak-anak kesatria gitu cuy jadi biar biar semangat gitu jadi biar biar mereka tuh ada musuhnya gitu musuhnya zelios ya semuanya pengen bahasudan bahasudam ke zelios jadi zelios anda jadi public enemy ini lu gak ikut kompetisinya 3 kali aja maksudnya gua yang ngadain kompetisinya buat hadiahnya buat anak-anak dulu terus gua ikut juga ya nanti kan kalo misalkan gua kalaupun gua gak juara 1 ya gua juara 2 3 kali gitu terus sementara yang juara 1 gua gak ngapi gitu kan yang menang gua dong masa iya yang gua nadain turnamen gua ngasih hadiah yang menang gua gua ambil sendiri hadiahnya aduh itu gak adil sih cuy gak fair banget sih disini bukan maksudnya gak adil buat temen-temen mungkin gak bisa ngalahin gua ya bukan bukan seperti itu gua bisa kalah bisa banget bahkan yang gua maksud gak adil itu adalah ketika lu ngeluarin modal dan modal itu gak mau rugi gitu itu kalo dalam bisnis sih itu gak fair jadi harus hadiah hadiah tetep hadiah jadi harus diserahkan gak bisa seperti itu dan yah seperti yang gua prediksi disini menangnya selios dan ternyata prediksi gua salah bukan Ronin sama selios sihan sama selios oke dan segitu aja video untuk kali ini ya buat temen-temen yang mau jadi satria komen aja nanti gua kasih link untuk grup WA dan jangan lupa untuk push rank